Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, meres pencepat kejadian pakar tembok di SMK Negeri 1 Kota Jambi yang roboh dengan langsung meninjau lokasi kejadian pada Jumat 4 Oktober 2024. Seusai meninjau lokasi kejadian, PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, menyampaikan duka cita yang mendalam karena musibah robohnya pakar tembok di SMK Negeri 1 telah memakan korban. Atas nama pemerintah Kota Jambi yang mengucapkan turut berduka cita yang amat mendalam atas kejadian ini dan mendoakan keluarga para korban ikhlas dan sabar menghadapi cobaan ini. Seri menyebut kejadian ini harus secepatnya ditagani karena lokasi tersebut juga merupakan akses jalan bagi masyarakat. Jadi ini adalah musibah yang harus ditagani dengan segera. Saat ini, Dinas PUPR Kota Jambi juga telah menurunkan alat perat untuk membersihkan puing-puing yang mendumpuk di jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini di siang hari ini, tadi jam 2.40 di Kecamatan Telame Pura ada SMK 1. SMK 1 di tengah-tengah berasnya hujan yang turun tadi siang. Tiba-tiba tembok di SMK 1 ini ambruk. Dan pada saat ambruk, ada batas antara SMK 1 ini dengan rumah warga. Ada kira-kira jarahnya 2,5 meter ya. Dan kebetulan anak-anak itu pas hujan main di jalanan hidup. Yang jalanan hidup pas di samping SMK ini. Maka tadi pas hujan deras, petir menyambat, dua tulang tembok yang ambruk. Dan ada tiga yang menjadi korban. Dua anak-anak umur 6 tahun dan 7 tahun. Dan ada satu yang kebetulan sudah melintas naik motor. Dan ketiganya meninggal dunia. Dan sejarah satu anak yang bermain dengan temen-temennya ini. Tentara masuk ke rumah sakit lagi matahir. Karena perlu bantuan luka-luka kakitnya. Terutama dari reruntuhan panggar SMK ini. Jadi inilah musibah dari hujan deras yang mengguyur Kota Jambi. Sertanya yang tadi menimpa di SMK 1 Kota Jambi. Sri mengatakan dengan kejadian ini, pihaknya telah melakukan koordinasi bersobat dinas pendidikan dan PUPR Provinsi Jambi untuk mengambil langkah selanjutnya.